Halo rekan-rekan pelaku bisnis, kita tadi sudah membicarakan mengenai mengevaluasi prospek, mengingatkan awareness publik, influencer marketing, 10 rutinitas, dan target audience. Sebelum kita lanjut ke 3 tahapan atau langkah yang terakhir, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, tadi ada bicara mengenai inbound dan outbound marketing, mengapa harus berjalan dua-duanya? Ya, karena inbound dan outbound ini mereka punya tujuan yang berbeda, different purpose. Jadi, outbound itu kita berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang. Inbound membuat diri kita ini tampil semenarik mungkin sehingga orang yang menemukan kita, merasa kita berharga, dan bahkan cukup berharga untuk disebaruaskan. Jadi, dua hal yang berbeda. Oke. Jadi, istilahnya gini, kalau kamu perempuan nih, harus ada outer beauty-nya, ya harus ada inner beauty-nya. Ya, dua-duanya, nggak bisa salah satu. Jadi, harus keluar, harus tampil menarik, tapi pribadinya juga harus menarik. Jadi, kan kalau kita ngomong bisnis, kita harus tetap ngomong ke semua orang, ke seluas mungkin, sebanyak-banyak mungkin orang tahu tentang kita. Tapi, pada masa yang bersamaan, apapun yang kita lakukan di dalam, kita mulai publish perlahan dengan konten marketing, sehingga orang merasa, ya memang kita benar bagus. Oh, ya ini berguna. Oh, ini saya bagikan ke teman saya, ke keluarga saya. Seperti itu. Jadi, harus jalan bersama-sama. Oke. Nah, kalau misalnya budget-nya tidak cukup, Pak, kira-kira mana yang harus kita prioritaskan lebih dahulu? Nah, budget-nya ada dua selalu. Ya. Ya, tiga lah kalau mau lebih lengkap. Jadi, budget-nya selalu bicara tentang waktu, tenaga, dan uang. Nah, kita mesti pikir, yang mana yang tidak cukup? Begitu kan ya? Ya. Kalau kita bicara tentang waktu, sebenarnya semua bisa di-plan dengan baik. Dalam satu minggu, ada outbound-nya, ada inbound-nya. Bisa. Dalam satu minggu ada press release yang dikirim. Dalam satu minggu ada email newsletter yang dikirim. Dalam satu minggu ada advertising yang kita pasang. Nah, bisa kan? Bisa. Dalam minggu yang bersamaan, kita bisa nulis sesuatu di blog. Bikin podcast atau bikin video. Atau aktif di sosial media. Ini sebenarnya bisa. Secara waktu bisa. Kalau secara manusia memang agak sulit. Karena masing-masing tipe konten, nanti mungkin kita akan bicarakan di segmen-segmen selanjutnya. Tipe konten yang akan dibuat, ini memang butuh skillset yang berbeda. Ada orang yang bagus menulis. Oke. Ya kan? Ada orang yang bagus mungkin dengan ambil gambar, ambil foto. Ada orang yang bagus untuk editing. Ada orang yang bagus bicara. Ada orang yang bagus bikin video. Jadi, varianya ini ada banyak. Karena tipe kontennya berbeda-beda. Nah, mungkin kita harus lihat lagi. Resource kita ini sanggupnya di mana. Dan bisnis kita ini sebenarnya cocoknya dengan konten seperti apa. Nah, apakah kalau jual makanan, apakah cocok dengan teks? Kan tentu tidak. Cocoknya mungkin dengan foto atau video. Bukan teks yang panjang. Nah, apakah kalau kita jual obat, cocoknya apa? Nah, ini kan. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah uang. Keterbatasan uang ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa semua channel tadi selalu ada batasnya sendiri-sendiri. Jadi, misalnya gini. Kirim email bisa gratis. Ada banyak service yang gratis untuk kirim sampai 2.000 email itu gratis. Tapi kalau advertising, tidak pernah gratis. Ya kan? Di mana ada advertising. Tapi kita bisa barter. Nah, jadi saling meng-endorse istilahnya. Bisa. Kan saya bisa meng-advertise produknya Grazia. Grazia bisa meng-advertise produk saya. Itu kan bisa. Kayak free advertising sebenarnya. Jadi, tidak ada money yang terlibat. Tidak ada uang yang terlibat. Tapi bisa. Terus, kalau kita ngomong press release, murah. Gratis tinggal kita email saja. Kalau kita bicara tentang sosial media juga gratis. Kuantai marketing juga gratis. Jadi, gratis atau berbayar biaya marketing semua bisa dikelola dengan baik. Jadi, kesimpulannya, inbound sama open tetap jalan bersamaan. Tinggal diperhatikan mungkin yang paling sulit keterbatasannya adalah di resource manusianya. Nah, di sini yang kita berpikirkan. Tadi kita coba dibahas juga. Apakah ini harus kita yang kerjain? Apakah kita harus hire? Atau jangan-jangan kita out-so saja. Nah, ini hal-hal yang perlu dibikirkan. Oke. Kita ke topik yang berikutnya, Pak. Oke, boleh. Mengenai 10 rutinitas. Apakah itu sama pada saat kita di tahapan grow dan keep? Oke. Jadi, kalau kita bicara rutinitas tadi ya. Yang saya sampaikan ada banyak hal. Kemudian kita pilih apakah ini kita bekerjakan sendiri, delegate, dan sebagainya. Itu memang pertama mindset-nya kelihatannya untuk get new customer ya. Iya. Nah, maka valid kalau misalnya Gracia bertanya apakah kalau pas saya di keep, ataupun saya di fase grow, apakah saya akan melakukan hal yang sama? Jawabannya iya. Rutinitasnya sama. Yang membedakan hanya di langkah pertama. Langkah pertama artikan kita mendefinisikan dulu apa sih objektifnya, apa sih tujuannya, dan metrik-metriknya apa. Iya. Jadi, ukuran kesuksesannya apa? Nah, ini yang beda. Tujuannya kalau di-get kan mendapatkan sebanyak mungkin customer. Misalnya 100 customer per bulan. Metriknya pun juga beda. Metriknya kan 100 new customer. Kalau kita di-keep, ya kita bilang, saya mau sebanyak mungkin customer itu retention sama kita. Tidak pindah kompetitor, tapi dia bikin repeat order. Nah, kita mesti gitu kan? Iya. Berapa banyak customer yang melakukan repeat order dalam sebulan? Nah, berapa persen misalnya? 15 persen. Bagus itu angkanya. Tergantung industri-nya. Gitu kan? Nah, jadi ukurannya beda. Tujuan dan ukurannya beda. Nanti di tahap grow pun juga beda. Berapa banyak customer yang didapatkan dari hasil referral customer yang sudah ada? Kita inginnya berapa? Inginnya berapa? Targetnya adalah supaya customer yang sudah ada memberikan referral, rekomendasi ke customer-customer baru. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa yang berbeda dari langkah pertama. Tapi karena langkah pertamanya beda, maka kampanyenya pun beda. Oke. Kampanye untuk orang beli lagi kan beda. Kampanye orang untuk merekomendasikan kan beda. Tapi langkah-langkah yang tadi saya jelaskan satu persatu, semua sama. Setelah didifan kampanyenya, ya bikin editorial kalender, lakukan digit apa, ambil gambarnya, semua yang kreatif dijalankan, semua sama persis. Iya, iya. Cuma bedanya adalah tujuannya dan kampanyenya, lainnya sama. Oke. Nah, kalau untuk topik yang berikutnya, Pak. Iya. Bagaimana kita memilih social media? Apakah itu berdasarkan demografi ataukah jenis bisnisnya kita? Nah, jadi gini. Tetap memilih itu, memilih channel mana yang kita pakai. Misalnya, sosial saja. Apakah Facebook atau Twitter atau Instagram. Atau apa? Mana? Apakah berdasarkan attention dari audiens kita atau berdasarkan bisnis kita? Jawabannya yang benar adalah selalu berdasarkan attention audiens kita. Audiens kita ada di mana? Nah, bisnis kita itu berdampak di kontennya. Jadi, ada channel, ada konten. Iya. Channel kan, channelnya mana? Ada channel A, B, C, D. Setelah kita memilih channelnya, kontennya apa? Nah, kontennya ini yang disesuaikan. Sesuaikan supaya cocok dengan bisnis kita. Kita disesuaikan supaya cocok dengan platformnya. Oke. Jadi, ada dua. Pertama, kita memilih channel dulu. Tetap memilihnya channel dulu. Setelah memilih channelnya, baru kita sesuaikan. Untuk produk kita, untuk bisnis kita, tipe konten apa yang cocok di platform tersebut. Jadi, memang enggak sulit. Tapi, bukan memilih konten dulu, terus habis itu maksain ke semua platform. Enggak. Tetap memilih platformnya dulu di mana. Kalau enggak, sama sekarang kita ngajar. Kita ngajar, bagus, bikin bagus. Salah masuk channel YouTube anak-anak yang mau nyari lagu Tinkle Tinkle Little Star. Harusnya kita cari dulu channelnya di mana. Oh, channelnya ini nih. Baru kita cari kira-kira konten apa yang pas ke sana. Jadi, sesuai dengan bisnis kita. Tapi, juga pas dengan channel yang kita pilih. Oke. Nah, tadi Bapak ada sedikit menyinggung di beberapa segmen yang sebelumnya mengenai dark social. Bisa tolong dijelaskan apakah itu dark social? Ya. Pertama, kita tahu sosial. Sosial itu kayak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube. Ini semua sosial. Di mana apa yang kita lakukan secara sosial bisa dilihat oleh publik. Tapi, ada juga konsep sosial di mana kita kelompok-kelompok kecil. Apa yang kita lakukan di dalam kelompok itu, publik nggak tahu. Nah, itu disebut dark social. Biasanya terjadinya itu di messaging apps, di chatting. Di chatting-chatting kan kita bisa bikin, kalau saya chatting sama Gracia kan ada yang tahu. Ini kalau berdua, itu sudah sosial. Tapi, kalau kita ajak orang ketiga, Sudah satu grup gitu ya. Berarti sudah satu grup kan, bertiga kan. Nah, grup-grup kecil ini, ini yang disebut dark social. Mereka ada di mana? Di semua tempat yang memungkinkan ada grup. Zaman dulu mungkin Blackberry, Messenger. Sekarang mungkin WhatsApp group. Tapi, banyak anak muda suka pakai line group. Nah, ini semua adalah dark social. Oke. Nah, seberapa besar dampak dari dark social tersebut, Pak? Ya, jadi kalau kita punya bisnis memang, karena ini dark, kita nggak tahu nih. Ini apa yang terjadi? Mereka ngomongin tentang kita ini baik apa buruk? Nah, ini mesti kita pikirin kan sebenarnya loh. Jadi ya, kita harus bisa punya dark social kita juga. Idealnya, kita harus punya dark social kita juga. Di mana ada sebagian dari customer itu ikut kita, ikut dark social kita. Jadi, sebagian dari customer itu terlibat dalam kelompok-kelompok kita. Kita bisa bikin grup-grup. Jadi, kita yang maintain. Kita yang maintain, kita create content. Sama seperti content marketing, kayak istilahnya kita taruh di blog, kita taruh di YouTube, kita taruh di podcast kita. Tapi ini, konten-konten ini kita taruh di sosial. Jadi, kita mengelola sebuah WhatsApp group atau line group. Yang setiap hari, sehari sekali, kita kasih konten-konten yang menarik buat mereka. Supaya nanti mereka bisa forward-forward itu ke yang lain-lain. Oke. Nah, kalau misalnya kita memilih untuk tidak melakukan dark social itu, apakah dampaknya kepada bisnis kita? Nah, dampaknya sih memang kita nggak tahu ya. Tapi kan selalu ada opportunity cost. Jadi, maksudnya gini. Kita nggak tahu orang itu ngomong jelek apa tentang kita. Tapi selalu solusi dari bad mouth, bad campaign, adalah kita gelontor dengan good campaign. Satu bad news memang luar biasa dampaknya. Tapi kita harus gelontor dengan 10 atau 20 good news. Supaya apa? Supaya orang nanti nyampe ke orang ketiga atau orang ketiga belas, mereka bisa bingung nih. Duh, iya ya, saya dengar ada bad news. Tapi kok saya juga dengar ada 10 good news? Jadi, dia mulai tidak percaya dengan bad newsnya. Oke. Wah, menarik sekali. Ya, rekan-rekan pelaku bisnis, usai sudah sesi Q&A kita kali ini. Mari kita simak tiga langkah selanjutnya. Terima kasih telah menonton!